Kementerian Komunikasi dan Informatika Gominfo menegaskan implementasi siaran televisi digital dan penghentian siaran TV analog atau analog switch-off ASO paling lambat berlangsung pada 2 November 2022. Dengan demikian ASO dipastikan berjalan sesuai dengan jadwal. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Gominfo Ismail saat jumpa pers di kantor Gominfo Selasa 12 April 2022 mengatakan sebagai kompensasi atas imbas penghapusan siaran TV analog dan untuk memperlancar pelaksanaan ASO. Pemerintah bersama lembaga penyelenggara siaran juga akan membagikan set-top box TV digital secara gratis khusus bagi warga miskin sesuai data DTKS Kemensos Republik Indonesia. Set-top box yaitu alat untuk mengkonversi sinyal digital menjadi gambar dan suara yang dapat ditampilkan pada TV analog. Pemerintah melalui Gominfo akan membagikan set-top box gratis pada masyarakat miskin dan bagi masyarakat yang dikategorikan non-miskin dapat melakukan pembelian set-top box secara mandiri. Bantuan set-top box gratis sudah didistribusikan ke masyarakat sesuai tahapan pemberlakuan ASO. Daftar penerima set-top box TV digital gratis bisa diakses melalui website bantuanstp.gominfo.co.id. Pada lima set-top box TV digital gratis ini adalah WNI yang masuk golongan rumah tangga miskin dan memiliki satu TV analog, serta terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kementerian Sosial. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rapat persiapan analog switch off yang baru saja selesai dipimpin oleh Bapak Menteri. Set-top box yang gratis itu sebenarnya sangat kecil. Dari yang dibutuhkan masyarakat. Karena yang akan ditanggung itu hanya masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu. Kami sudah mendapatkan datanya dari Kementerian Sosial itu jumlahnya maksimum 6,7 juta kepala keluarga. Itu data yang ada dan itu kita pegang teguh data itu. Jadi jumlahnya itu ada 40 juta perkiraan lebih dari televisi yang digunakan oleh masyarakat. Berdasarkan data DTKS ada 7,9 juta rumah tangga miskin, di mana 6,7 juta diantaranya berada di wilayah terdampak asuh. Dari data tersebut diasumsikan 6,7 juta rumah tangga miskin memiliki TV analog dan akan menjadi sasaran distribusi set-top box gratis dari pemerintah. Dari Kota Wisata Batu, Ari Bungka Aci, ATV melaporkan.